Partai Nasdem dihempas berbagai isu negatif secara beruntun. Dukungan dan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 ditengarai sebagai pemantiknya. Di satu sisi dianggap sebagai upaya penggembosan yang terencana dan terstruktur. Di sisi lain, fakta hukum tak kuasa disangkal seolah menjadi bagian dari alur kisahnya. Setidaknya tiga peristiwa besar yang terjadi baru-baru ini mewakili dugaan tersebut. Di awali kasus dugaan korupsi proyek BTS mantan Menkominfo sekaligus Sekjen Nasdem Joni G. Plate, kemudian disusul dugaan pelecehan seksual Ketua Komisi 7 DPR RI Fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto. Terbaru, ratusan kader Nasdem Kabupaten Indramayu melakukan aksi mencobot atribut partai, termasuk kaos yang dikenakan viral di media sosial sejak kemarin. Tindakan itu berlatar belakang isu kekecewaan. Atas praktik mahar diminta kepada Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, Yosef Hussein Ibrahim, calon legislatif, caleg DPR itu, mengungkap praktik mahar senilai 3,5 miliar rupiah untuk merubah nomor urut Ibrahim. Sejurus kemudian, isu bedol desa kader Nasdem di Indramayu dan Cirebon ke Partai Perindo menyeruak ke publik. Sulit menyangkal rentetan peristiwa tersebut terjadi secara alami. Nasdem tak kuasa menyangkal fakta peristiwa. Nasdem sadar amplifikasi framing sebagai partai bobrok dan kader busuk sedang berlangsung untuk menurunkan elektabilitas partai. Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa, kepada Forum Keadilan menjelaskan perihal mahar nomor urut calon legislatif yang digaungkan Ibrahim. Partai Nasdem sejak awal berdiri menurut Saan tak pernah menerapkan mahar bagi para kader yang ingin maju sebagai caleg. Saya tegaskan bahwa di Nasdem tidak ada mahar. Kita tidak pernah memungut sepeserpun uang atau mahar dalam bentuk apapun ke kader yang mendaftar caleg. Bahkan materi pun kita siapkan, tukas Saan. Anggota Komisi 2 DPR RI itu menuturkan seluruh proses penyusunan caleg, penomor urutan, penempatan di daerah pemilihan, hingga pendaftaran ke KPU pada tanggal 11 Mei 2023 berlangsung dengan baik tanpa ada kisru penolakan. Kalau memang ketika kita tentukan mahar, jual beli nomor urut, ya sebelum tanggal 11, sebelum Nasdem daftar ke KPU. Ketika dia, Ibrahim, protes macam-macam dan sebagainya dengan mengatakan dia diminta mahar, itu bukan mahar lah. Itu sudah selesai semua jelasan. Di katakan Saan, penentuan nomor urut mengikuti proses baku yang ditetapkan Nasdem, di mana incumbent dipastikan memperoleh nomor urut 1, sedangkan nomor urut selanjutnya ditentukan oleh pertimbangan rekam jejak di kepengurusan. Sistem ini menurutnya menutup rapat peluang intervensi dalam rekrutmen, pengusunan, penempatan di dapil, hingga penomor urutan caleg. Semua nomor urut caleg dilakukan dengan ukuran-ukuran yang rasional. Selain itu, kita juga ada survei di dapil sebagai bahan pertimbangan juga, mana yang sudah aktif, mana yang belum calegnya. Jadi rekrutmen kita, penyusunan, dan penempatan di dapil serta penomor urutan dilakukan seobjektif mungkin, bukan ukurannya materi, imbuhnya. Nasdem sendiri telah mengambil sikap melaporkan Ibrahim ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. Salah satu laporan dilakukan ke Polres Kabupaten Indramayu. Dendam eks Nasdem, ihwal isu bedol desa kader Nasdem ke Perindo pasca peristiwa Ibrahim saat menampiknya. Jumlah kader yang hijrah ke partai lain di Indramayu dan Cirebon menurut Saan tak lebih dari 30 orang. Kepindahan puluhan kader itu menurut Saan sama sekali tak mempengaruhi kesolidan partai di Indramayu dan Cirebon. Ia mengungkap berbagai survei justru menunjukkan sentimen positif. Hal ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya tokoh masuk dan menjadi kader Nasdem, menjadi amunisi pengganti kader yang hengkang. Itu terlihat dari posisi Nasdem tampil di angka 6 hingga 8 persen lebih survei-survei. Itu overall dari semua lembaga survei. Ada yang 7 persen, ada yang 8 persen, ada yang 6 persen. Tapi rata-rata di 6 sampai 8 persen posisi elektabilitas Nasdem hari ini berdasarkan survei yang ada. Jelasnya, Saan lebih jauh menepis dugaan adanya manuver mantan kader Nasdem yang turut andil memecah belah internal partai. Hubungan baik, kata Saan, tetap terjalin secara profesional dengan para elit yang telah keluar dan memilih kendaraan politik lain. Gak ada soal itu. Dugaan penggebosan oleh ex kader Nasdem sergahnya. Kalau mereka kan walaupun keluar dari Nasdem karena beda pilihan, tapi komitmen, hati, dan perasaan tetap dengan Nasdem, tetap baik komunikasinya. Ini lebih kepada sikap perbedaan dalam soal pilihan politik di internal, tapi tidak mengganggu dalam komposisi kepartaian. Mudah-mudahan gak ada itu. Tutur Saan, potensi tergerusnya elektabilitas partai Nasdem oleh remtetan peristiwa di atas. Bagi sebagian pihak, Nasdem beruntung diselamatkan oleh sosok Anis Baswedan. Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Konsultasi Publik Algoritma, Aditya Perdana mengemukakan. Masih tingginya elektabilitas Nasdem saat ini tak lepas dari sosok Capres yang diusung. Nasdem memperoleh kotel efek dari Anis Baswedan. Nasdem paham betul situasi yang saat ini mereka hadapi, sehingga selalu menempel Anis saat bersafari di berbagai wilayah Indonesia. Informasi data survei terbaru, pilihan partai dan pilihan presiden terkait memang relevan. Tutup dosen Departemen Ilmu Politik Visip UI ini kepada Forum Keadilan.